Akhirnya, Infinix meluncurkan smartphone 5G pertamanya di Indonesia, yaitu Infinix Zero 5G. Hey guys, selamat datang di Motion Gadgets. So, di video kali ini kita akan membahas Infinix Zero 5G. Ya, gue udah menjadikan Infinix Zero 5G ini sebagai daily driver selama 1 minggu dan gue akan share pengalaman gue selama 1 minggu menjadikan si Infinix Zero 5G ini sebagai daily driver. Apa aja sih yang menurut gue hal yang ganjel dan ada apa aja sih hal-hal yang bagus dari si Infinix Zero 5G? Nah, yang pertama kita ke sisi desainnya dulu. Nah, menurut gue si Infinix Zero 5G ini desainnya terinspirasi oleh si Oppo Find X3 Pro. Ya, karena kalian bisa lihat untuk bagian belakangnya, Infinix Zero 5G ini desainnya itu mirip banget walaupun frame kameranya tuh 3 biji tuh ya emang nggak mirip sih. Cuma bentukan-bentukannya ya mungkin terinspirasi dari si Oppo Find X3 Pro. Nah, kalau misalnya kita puter-puter HP-nya, di bagian belakang kalian bisa melihat 3 kamera dengan 4 LED flash yang dibagi menjadi 2. Kemudian di tengah-tengahnya ada tulisan AI48MASPH. Ya, biasa lah, gimmick Infinix. Lanjut, di bagian bawahnya ada logo Infinix dan tulisan 5G. Ya, ini adalah salah satu smartphone 5G pertama dari Infinix. Jadi, ya harus bangga-banggain dong 5G. Selanjutnya, di bagian sebelah kanan ada tombol power yang merangkap menjadi fingerprint juga. Dan ada tombol volume up and down. Di bagian atasnya ada microphone. Di bagian sebelah kiri ada SIM card slot yang dedicated alias 3 slot yang dibentuk menjadi seperti sandwich. Ya, atas bawah gitu. Selanjutnya, di bagian bawahnya ini ada grid speaker, microphone, jack audio 3,5mm, dan USB Type-C port untuk charging. Nah, sekarang kita masuk ke segi display. Infinix 05G ini punya layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi Full HD+. Dan untuk refresh rate-nya, dia sudah 120Hz. Ya, walaupun layarnya ini belum AMOLED, tapi layar dari Infinix 05G ini cukup cemerlang dan juga warnanya cukup goncreng untuk kelas IPS. Ya, untuk segi layar, gue nggak ada keluhan sama sekali. Karena ini udah enak banget. 120Hz, layarnya gede, hampir 7 inci, dan udah resolusinya tuh Full HD. Dan layarnya ini pokoknya enak banget untuk nonton dan main game. Selanjutnya, kita bahas ke spesifikasi jeroannya. Infinix 05G punya chipset dari Mediatek, yaitu Mediatek Dimensity 900 dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage 128GB. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi spesifikasi, kayaknya Infinix ini main aman aja dengan si Dimensity 900 biar HP-nya tuh nggak terlampau mahal karena Dimensity 1100-1200, dia main aman aja. Tapi walaupun dia pake Dimensity 900, ini performa gaming-nya juara banget. Kalian bisa lihat, untuk main game PUBG Mobile, dia bisa mentok di grafis HDR Ultra dan untuk paling rendahnya dia ada di Smooth Extreme. Dan satu lagi, Infinix 05G ini bisa pake gyroscope dan ini halus banget gyroscope-nya. Enak banget deh kalian buat kalian yang main PUBG. Selanjutnya kita main game COD Mobile. Nah, untuk game COD Mobile-nya sendiri, kalian bisa lihat grafisnya kayak gini. Dan gameplay-nya juga ini enak banget. Selanjutnya kita main game Apex Legends. Nah, untuk game Apex Legends di Infinix 05G ini enak banget. Dan kalian bisa lihat grafisnya kayak gini. Dan untuk gameplay-nya, kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Selanjutnya, tidak lupa game Mobile Legends. Nah, game Mobile Legends ini pokoknya udah rata kanan. Gameplay-nya juga enak banget. Dan mainnya juga smooth di layar Infinix 05G. Nah, emang Infinix tuh kayaknya pawangnya Mediatek gitu. Karena dengan si Dimensity 900 aja, gue kaget dengan performa gaming yang dihasilkan oleh si Infinix 05G. Ya, pokoknya ini gaming di sini tuh enak banget. Apalagi layar udah 120Hz Full HD. Dan RAM-nya juga gede 8GB. Ya, pokoknya nggak usah ambil pusing lah kalau misalnya kalian mau main game di Infinix 05G. Sekarang kita ke bagian kameranya. Nah, Infinix 05G ini punya triple camera di bagian belakang. Di mana kamera utamanya beresolusi sebesar 48MP. Kemudian ditemani oleh kamera 2x optical zoom 13MP. Dan yang satu lagi, kamera depth sensor sebesar 2MP. Untuk kamera depannya sendiri, dia punya kamera dengan resolusi 16MP. Nah, ini yang gue sayangin dari Infinix 05G. Kamera belakangnya ini kenapa Infinix lebih memilih kamera 2x optical zoom dibandingkan dengan kamera ultrawide. Karena gue salah satu orang yang bener-bener butuh kamera ultrawide. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Infinix 05G dan butuh kamera ultrawide, Jadi kayak harus mikir 2x gitu, nggak ada kamera ultrawide-nya. Ya, walaupun nggak ada kamera ultrawide dan memilih kamera 2x optical zoom, Hasil kamera dari Infinix 05G ini cukup membagongkan. Kalian bisa lihat sendiri hasil kameranya mau di indoor, mau di outdoor, mau gelap, mau terang. Ini hasil dari Infinix 05G ini cukup bagus banget. Ini adalah hasil dari Infinix 05G kalau di indoor, di 1080p di 30fps. Cukup bagus ya stabilisasinya. Ini nggak ada jelly-jelly gitu. Ya, kalian nilai sendiri aja. Oke, ini hasil dari 2x optical zoom. Jadi ini bukan digital zoom, jadi dia nge-zoom lensa masih di 1080p di 30fps. Ya, kayak gini hasil kameranya. Ini hasil kamera depan dari Infinix 05G. Rada ini ya. Nge-crop karena dia punya stabilisasi. Ya, hasil suara sama gambarnya kalian nilai sendiri. Ya, untuk hasil kameranya sih menurut gue ini cukup bagus ya. Apalagi perekaman videonya ini, stabilisasinya tuh cukup bagus dibandingkan dengan generasi HP-HP Infinix sebelumnya. Ya, pokoknya ini gue masih speechless aja sama kamera dari Infinix 05G. Bagus banget. Selanjutnya kita bahas baterainya. Infinix 05G punya baterai sebesar 5000 mAh dengan fast charge 33W. Dan untuk pemakaian gue sehari-hari, dia bisa bertahan sampai hampir 2 hari. Karena gue jarang main game, gamenya tuh gak terlalu intense. Dan yang intense-nya itu di social media kayak nonton YouTube, atau mungkin gue nonton Disney+, atau gue scrolling sosmed TikTok, Instagram, dan lain-lain. Ya, jadi ini baterainya awet banget. Apalagi pengecasannya cukup cepat karena sudah mendukung protokol fast charge 33W. Ya, jadi aman lah ya baterai dari Infinix 05G ini. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa hal yang ada di Infinix 05G. Sekarang gue akan share pengalaman gue menjadikan si Infinix 05G sebagai daily driver. Nah, kita ke bagian yang bagus-bagusnya dulu ya. Infinix 05G ini punya layar yang cukup bagus dengan resolusi Full HD dan refresh rate 120Hz. Kemudian juga kameranya itu bagus banget. Dan juga pengecasannya sudah fast charge 33W. Pokoknya, 3 hal itu yang bikin gue salut aja sama Infinix. Kenapa upgrade itu sangat loncatnya jauh banget gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah ngebahas yang bagus-bagus dari Infinix 05G. Sekarang kita akan ngebahas yang kurang dari Infinix 05G. Yang pertama, speaker dari Infinix 05G cuma single alias mono dan juga cempreng. Selanjutnya, kameranya. Kameranya ini walaupun hasilnya bagus dan gue butuh kamera ultrawide. Ya, jadi sayang aja gitu. Kenapa nggak ada kamera ultrawide gitu. Selanjutnya di bagian back covernya. Seperti guys ya, Infinix tuh kalau bikin HP tuh kenapa bagian belakangnya tuh kopong banget gitu. Bisa di teken-teken. Jadi tuh dia tuh nggak terlalu solid untuk bagian belakangnya. Jadi ya, untuk bagian back covernya Infinix, tolong lah ya. Walaupun pakai plastik, seenggaknya dibikin solid gitu. Oke, itu adalah beberapa hal yang gue share ke kalian selama seminggu ini. Menjadikan si Infinix 05G ini sebagai daily driver. Dan apakah kalian minat sama si Infinix 05G? Untuk harganya kalau nggak salah sekitar 3,5 juta. Kalian bisa langsung klik link aja yang ada di deskripsi untuk cek-cek si Infinix 05G. Apakah si Infinix 05G ini recommended? Buat kalian yang pengen HP 5G di harga 3,5 juta dan nggak perlu kamera ultrawide, Infinix 05G ini udah bagus banget. Karena kameranya bagus, performanya bagus, dan yang kurang sih ya kamera ultrawide dan speaker-nya ini cuma mono aja. Dan selebihnya, itu udah bagus banget. Dan pokoknya ini recommended di harga 3,5 juta. Jadi, apa kalian mau beli? Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Oke, sekian aja kita ngebahas si Infinix 05G. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini dan klik tombol dislike aja jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di sebelah sini. dan jangan lupa untuk tonton video gue yang di sebelah sini. Sekian kita ngebahas Infinix 05G. Dwi pamit. Have a nice day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax